Makharijul hurufi sebata asyar Alalladhi yaktaruhu manihtabar Fa'aniful jawufi wa'afi Ikhwan wal akhawat, fiddin arsyadakumullah Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah SWT Di hari ke 3 Sesi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sesi ke 7 dalam daurah Tajwidul huruf dan juga syarah mangzumatitan bihat Al-wadihah li tilawati suratil fatiha Walhamdulillah dalam sempatan yang terakhir Di sesi ke 6 kita menyelesaikan Sifat-sifat huruf yang memiliki lawan Hamz Jahar, Syidah Rakhawah Kemudian Isti'ala istifal, itubak dan infitah Yang terakhir adalah Idhlaq dan ismat Maka dari itu insya Allah Dalam sempatan kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan ke sifat-sifat Yang tidak memiliki lawan Sifat-sifat yang tidak memiliki lawan Ada berapa sifat yang tidak memiliki lawan yang akan dipelajari Sifat-sifat yang tidak memiliki lawan yang akan dipelajari Sifat-sifat yang tidak memiliki lawan yang akan dipelajari Untuk mengefisienkan waktu kita Karena tadi sudah lumayan telatnya As-sifir Sifiruha sadun wazayun sinu Huruf-huruf safir adalah Sad, zay, dan sin Secara bahasa Safir itu artinya adalah Suara yang menyerupai Suara burung Suara yang menyerupai suara burung Ini secara bahasa Lalu apakah suara sad, zay, dan sin Itu mesti seperti suara burung Jawabannya tidak Kenapa? Karena tidak setiap istilah Itu harus selalu sesuai dengan Bahasa asalnya Tidak setiap istilah itu harus selalu sesuai dengan bahasa asalnya Walaupun ada mirip-miripnya Kalau dalam bahasa Indonesia Biasanya lebih sering diterjemahkan sebagai Desis Atau ada juga yang menerjemahkannya siulan Tapi tidak mesti juga Bersiul Dan tidak mesti Semua huruf yang Agak-agak berdesis Langsung dimasukkan di dalam sofir semuanya Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat demikian Ada pun secara istilah artinya apa? Secara istilah adalah Suara tambahan yang keluar dari bibir kita Dari mulut kita maksudnya Dari mulut kita Dari mana tepatnya? Dari makhrajnya Masing-masing Dan soed, zai, dan sin ini keluar dari makhraj yang sama Ini tadi sudah disampaikan hurufnya ada tiga Soed, zai, dan sin Sebagian ulama berpendapat bahwa selain Soed, zai, dan sin Sofir juga terdapat pada huruf Fa, dho, shin, dhal, dan tha Ini sebagian ulama berpendapat bahwa ada huruf lain yang memiliki sifat Sofir, apa saja? Fa, dho, shin, dal, dan tha Ada pun huruf shin Yang tepat bukan diistilahkan dengan sofir Kekhasan yang terdapat pada huruf sin Tidak diistilahkan dengan sofir Melainkan diistilahkan dengan Tafasyi Dan pada huruf fa Kekhasan yang terdapat padanya Tidak diistilahkan dengan sofir juga Melainkan diistilahkan dengan ta'afuf Adapun pada huruf dho, zhal, dan tha Menurut kebanyakan ulama tidak memiliki suara tambahan yang khas Seperti itu Kemudian sebagian ulama juga berpendapat bahwa sofir pada huruf sad, zai, dan sin Itu berbeda suaranya Ada yang mengatakan huruf sad mirip suara angsa Ada yang pernah dengar suara angsa? Benar kayak gitu suaranya Kalau di kitab-kitab begitu Kalau di kitab-kitab atau penjelasan para ulama seperti itu Kemudian huruf zai seperti suara Lebah Z Dan yang terakhir huruf sin seperti suara Ular Atau belalang S Dan bedanya sin dengan sad ini sangat tipis Sin S Kalau sad Nggak bukan begini Bukan begitu Bukan Ihdinah sirotol mustaqim Kurang tepat Karena orang Arab tidak demikian mengucapkan sod Bahkan cenderung mirip dengan S bahasa Indonesia Huruf sod itu ya Makanya ketika mengucapkan ihdinah si Ya suaranya seperti kita Posisi bibirnya Kemudian sebagian kemudian kemudian keadaan lidah juga mirip dengan pada saat kita mengucapkan huruf S Bukan jadi Ihdinah si atau si atau si atau si atau si atau si atau si Itu banyak variasi sod di bahasa Indonesia Ada orang Indonesia banyak sali sodnya ya Kadang-kadang jadi Kadang-kadang jadi So Kadang-kadang jadi So Kadang-kadang jadi So Kadang-kadang jadi Kadang-kadang jadi So Banyak variasinya Ya Dan menurut sebagian ulama Ini sebagian Menurut sebagian ulama Apabila seseorang membaca huruf sodnya itu Apabila seseorang membaca huruf sodnya itu Tidak Tepat Menjadi sod Dan juga Tidak menjadi sin Malah menjadi huruf yang baru yang tidak jelas asalnya Ini sebagian ulama ya Menurut sebagian ulama Maka dia telah terjatuh pada lahan jali Konsekuensinya ketika membaca surat al-fatihah Batal Makanya kalau kita tidak mampu mengucapkan huruf sod Keluar dari perbedaan pendapatnya Langsung saja ucapkan huruf sin Karena kalau kita mengucapkan dengan sin Parolema sepakat sah sholatnya Ihdinas sirotol mustatim Kenapa? Karena kata as sirotol Aslinya pakai sin Bahasa aslinya pakai sin Kenapa pakai sod? Sebagian kabilah kesulitan Mengucapkannya dengan sin Kenapa? Karena setelah huruf sinnya Huruf-huruf tebal Ro dan to Makanya diganti dengan sod Begitu Jadi huruf asalnya itu sin Oleh karena itu kalau kita membaca dengan huruf asalnya Tidak apa-apa Kalau orang Indonesia lebih mudah pakai sin Pakai sin saja Jangan malah menjadi So 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 Yang tidak jelas huruf apa itu Ya Begitu Walaupun maksudnya adalah Sod Misalnya Ketika kita ingin mengucapkan Basmalah Maka mesti tampak Di sin itu ada Ada sifat apa saja di sin Sifat Hamz Rahawah Dari sisi suaranya adalah Safirnya mesti tampak Bismillahirrahmanirrahim 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 Kalau di Zai misalnya Jangan jadi tebal Menjadi begini Zul 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 Zilet Zul Zilet Zul Zilet Kalau di Saad Ihdina Siraat Al-Mustakim Ihdina Siraat Al-Mustakim Assiraat Al-Mustakim Al-Mustakim Bukan A Al-Mustakim Baik Demikian Permasalahan As-Safir Apakah ada yang tanyakan? Al-Mustakim Al-Mustakim Allah Al-Mustakim ullahi Al-Mustakim Bukan Al-Mustakim Terima kasih.